Intro Halo guys selamat datang di TJFC Media Dan kali ini kita sudah berada di episode ke 69 ya Ya kalau gak salah 69 dari series kita bersama dengan Borosodot pun Dan kali ini kita akan menghadapi Osberg Kita lihat dulu jadwalnya Menghadapi Osberg Abis itu lawan Las Abis itu kita akan menghadapi Stuttgart Jadwalnya padat dari 7 hari total Kita bermain 3 lagu jadi ya harus kita hadapi Memang dan Osberg ini berikat ke 16 di Bundesliga Semoga terjadi hal yang baik untuk kita di episode kali ini Dan untuk susunan pemain kayaknya udah cukup lah ya Ini untuk sementara ini dulu Dan langsung aja kita ke WWK Arena Bukan WK WK ya kita akan menghadapi Osberg di spell tak ke 3 Eh sorry ke berapa ya Spell tak ke 4 ya dari Bundesliga dan gue ucapkan selamat menyaksikan Dan kita sudah berada di kandung dari Orsberg dan Ruben Vargas 3 laga 3 gol Cukup cukup berbahaya untuk tim kita dan Dan Orsberg ini baru promosi dari Bundesliga 2 Spell tak ke 4 ya bener sekali Dan kita agak review di episode kemarin Di mana kita diimbangi oleh Lecet Gragba Jika sama itu sucks banget tapi yaudahlah ya Kita harus lupakan Dan di laga setelahnya kita mengalahkan Leberguson Yang membuat kita bertengger di posisi kedua Walaupun begitu kita menjadi tim Salah satu tim dengan defensif terburuk di liga Salah satu tim dengan defensif terburuk Enam gol kebobolan Gue harap sih di episode kali ini kita ya Gisahlah Bisa meraih kemenangan plus Jangan sampai kebobolan itu aja Walaupun kebobolan satu gol gak apa-apa lah dan Kita lihat dulu Ada Kedira disana Cordova Soma Tim promosi Yang bisa menjadi ancaman untuk tim kita FC Osberg Di season terakhir kita bersama dengan Borussia Dortmund Kedua tim saling bertiap tangan Kita dengan full tim Karena nanti lawan last kita bakal rotasi Disini ada Denar rumah Cilwa Surya Kanji Babu Harzat Beningham Khan Sancho Julian Brand Dan Erling Helan 4-2-3-1 Wish us luck Semoga kita bisa meraih kemenangan di laga kali ini Dan Membawa At least Screenshot Kalau enggak Jangan sampai kebobolan banyak Di laga kali ini Dan Di belah dia Sekarang tak tempat Osberg Menghadapi Borussia Dortmund Gua ucapkan selamat menyaksikan Level legendary Maun Osberg Tim promosi Terlalu terburu-buru Osberg Babu kali ini Di kelas sule Benjewel Jidbellingham Baru main setelah Akumulasi kartu merah Dan shooting dari Erling Haaland Kecobaan yang gagal Dari tentangan jarak jauh Erling Haaland Dibaying-bayingin oleh sule Kedira Bodo far kali ini Vargas menjadi player Of Player to watch Di laga kali ini Dari Osberg Dan nice sule Stand tackle Jidbellingham Long ball Dari Erling Haaland Masuknya kepada Jadon Sancho Masih membaca-baca Kita lihat Fargas Yang sisi gini Fargas Bahaya Kita akan kembali Duna rumah Jadon Sancho Emreshan Kepada Jude Bellingham Masuk kepada Jadon Sancho Erling Haaland Sancho kembali Kepada Emreshan Paling ini Trogopazard Julian Van Jadon Sancho Jadon Sancho And shoot it Jude Bellingham 1-0 Dortmund Unggul atas Osberg Tanpa disangka Baru Kembali Dari Masa Hukuman Jude Bellingham Mencetak Mencetak Bagi Dortmund Dan membuat kita Unggul Sementara ini 1-0 Atas Osberg Tendangannya Sangat kencang Sekali menggunakan Kaki kiri Dan Bam Masuk Bahkan Keeper Gak bisa Berkutik Ya jadi Memang benar-benar Itu Tendangan Yang sangat kencang Dan Jude Bellingham Satu gol Di Bundesliga Di spell tak keempat Nice Pemain keempat Yang mencetak Gol bagi Dortmund Di Season ini Di Bundesliga Nice Emrechan William Brand Jude Bellingham William Brand Rally ini Emrechan Jadon Sancho Jude Bellingham Kasih ke kita Erling Halan Bagal Erling Halan Mendapatkan Bolanya Dan kali ini Masih Bisa Didapatkan Dari pemain Osberg Cedira Pas Kali ini Bersih Bersih Washi Siwazi Bumi Kedira Kedira Kali ini Kedira Stop Oh Dilewatin Emrechan Tendangan Bisa ditangkap oleh Donnarumah Aduh Emrecan Tuh kuning aja Oke Gue ngeri si tekel dari belakang kayak gitu Kayak Jidwelingham kemarin loh Gue ngeri banget Kenaka tuh merah Niklas Ulenas Jidwelingham Kasih kepada Erling Haaland Kali ini Organizer Oke Yulia Gran Kali ini Ari Haaland kepada Aduh Recan Shooting Aduh Recan Kedira Posesion masih dipegang oleh Osberg Tim Pondroma Emang selalu tim kita tuh Kalah secara possession ya Jangan ketarik yuk Kedira 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 lagi Kedira Masih tuh Masih tuh Kedira lagi Tenang saja Bagu Long ball Jaden Sancho Umpan Umpan kepada sebesar adalah Erling Haaland 2-0 Kedira Kedira lagi 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 Emre Khan Kasih kepada Erling Haaland Kedira lagi Guad Gual diciptakan oleh Erling Haaland dan juga Jude Willingham Unfulfart Defenders dari Erling Haaland Dua gol dari dua attempts Dan membuat kita unggul Di lagu kali ini Ospo 0 Dorsi Dortmund 2 Dan langsung aja kita ke bawah kedua Tadi Leverkusen sementara ini unggul Dan nanti kemungkinan Emrechen bakal gua ganti Ngeri weh Katur Winding itu ngeri banget Tau sendiri ya Efek dari kita hanya bermain dengan 10 orang Bagal menang lawan Muceng Lahba Dan kali ini Logan Hazard Juga Erling Haaland Bagal kali ini Babu Uyangkan Targas Stroll 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 Jedira Oke nice weh Oke nasi at kemauan Cedira Cedira dan Genafri ya Dikonfirmasi ke Manchester United Yang artinya Oke yang artinya kita harus melakukan serangan dulu saat ini Erling Haaland Lagi Kali ini Logan Hazard Upalambung Oh bukan suatu kemungkinan Rambakan Soma kali ini Jangan terpancing Jangan terpancing yuk Jangan terpancing Soma lagi Oh bukan Soma Bukan Soma Susah banget Susah banget namanya Stroll Ayo pertahanan yang bagus yuk Nice Kevin Babu Jaden Sancho Emre Sean Erling Haaland kali ini Maksudnya kebanjit Baling Haaland gagal Kali ini serangan balik Bagi Sebelasan Auslook Nice Hands wall tapi Emre Sean Dan gue akan lakukan Pekinan pemain Emre Sean gue ganti Dengan Thomas Weiss Oke Dan Emre Sean ganti Dengan Thomas Weiss Dan Free kick Ausoma Shooting jauh-jauh Terlalu nafsu Sepertinya Dan Kapten Dipegang oleh Akaji ya Sekarang Kencil well Julian ban Masih Julian Kan gagal Tapi Terlalu lama Mahan bola Jendira kali ini Lop Kali ini Ayo Kekon defense Clipping Nice Akanji Masih kepada Thomas Weiss Masih bisa Thomas Weiss Yop Oke Masih bisa Thomas Weiss Kali ini Masih kepada Erling Haaland Erling Haaland Masih Erling Haaland Shooting jari go Erling Haaland 3-0 20 Unggul atas Ausberg Dan kita lihat Erling Haaland Membuka Mencoba melihat Ada yang buka ruang Tapi tidak ada Tidak ada yang membuka ruang Dan Erling Haaland Mencari sisi kosong Dan BM Tendangan Yang begitu Memojok Dan ke Gawang Dari Ausberg 10 gol Erling Haaland 4 spartok Luar biasa Pemain ini Buka Hat-trick Atau kuat-trick Lagi Kita lihat aja Karena di pertandingan sebelumnya Lawan Leverkusen Erling Haaland Mencetak Hat-trick Eh sorry Kuat-trick Buat-tick Pumi Nice Trogon Hazard Peranggaran Dari pemain Ausberg Dan pergantian pemain Ausberg Sang gas Ya sang Top scorer Sementara mungkin Bagi Ausberg Dibatikan Julian Sire Masuk Dan kita juga Akan lakukan Pergantian pemain Ya Alasannya jelas Otasi dikit Mungkin Marco Reus Main Saya tahu Marco Reus Sedang tidak happy Dengan kondisinya saat ini Dan Tavares Menggantikan Babu Yuk lanjut Marco Reus Masuk Menggantikan Trogon Hazard Dan Kevin Bagu Oke Marco Reus Masih kepada Jane Gellingham Marco Reus Kembali Sayangnya Tidak bisa memberikan Ulpan Masih bencil well Thomas Reus Jude Bellingham Cukup ambisius Untuk mencetak Gol keduanya Di laga kali ini Dan dibundus juga Starber Jadira Benjelwell Marco Reus Kali ini Thomas Reus Nice Pencil well Kokoh Namun buka pelanggaran Santai saja Dan Aduh Marco Reus Nice Sule Nice Sule Oh Marco Reus Lagi 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 Gumi Di sisi kanan Masih Gumi Lagi Dan Full time Kita Menang Dengan skor 3-0 Dua gol Diciptakan oleh Erling Haaland Dan Satu gol Diciptakan oleh Jude Willingham Semoga Dengan hasil ini Kita bisa Memucapi Klasemen Semoga Dan Ini adalah Cleanseed pertama kita Setelah Di Tiga laga Sebelumnya Kita kebobolan 6 gol Semoga Kita bisa Memperbaiki Rekor Kebobolan kita Bahkan Bisa Kalau perlu Cleanse it Sampai Akhir musim Dan Ya 0-3 Ausberg Dortmund Dan Kita langsung Aja ya Untuk melihat Post-based interview Leverkusen Dan Kohn Menang Sedangkan Barin Mainz Imbang Untuk laga ini Gue jujur Sangat puas Tapi Gak boleh Berpuas Diri Dulu Karena Memang Masih Lawan Tim Promosi Jadi Step by step Untuk Mengembalikan Performa Tim Kita Dia Bermain Cukup Baik Erling Haaland Dia Mencetak 2 Gol Walau Sepertinya Kalau Dia Lebih Tenang Lagi Bisa Ada 3 Gol Atau 4 Gol Laga Tadi Lawan Tim Promosi Ya Concentration Is Import Pasti Karena Tanpa Adanya Konsentrasi Maka Kita Tidak Bisa Mencetak Gol Bahkan Tim Kita Bisa Kebobolan Dan Disiplin Lini Pertahanan Itulah Yang Membuat Gue Cukup Senang Dan Saya Know We Can Always Score Gol Ya Itu Adalah Kerjaan Tip Kita Mencetak Gol Banyak Apalagi Erling Haaland Dari Pekan Pertama Hingga Pekan Keempat Selalu Mencetak Gol Bahkan Kemarin Sempat Menjadi Man Of Demand Player Of Demand Dan Ini League Champions Champions Ya Kayaknya Sih Gak Kena Kepirat Ya Kayaknya Semoga Gak Kena Champions Champions League Dan Langsung Aja Kita Ketanggal 13 Sih Sih Zagadu Transfer Overt Dari Real Madrid Jelas Banget Gue bakal Tolak Karena Mereka Gue udah Minta Swipe Sama Farhan Gak Mau Dan Guerrero Ya Anda Tenang Kok Bakal Kita Mainkan Di Laga Selanjutnya Dan Kita Akan Iketin Dulu Press Conference Melawan Last Dia Ya Anda Menanya Apa Ini Bahasa Austria Ya Last Oke Apa Kita Confidence Untuk Mendapatkan Bilar Champions League Lagi Kita Harus Percaya Diri Terhadap Diri Kita Sendiri Itu Adalah Awal Dari Kita Bisa Percaya Diri Untuk Mendapatkan Gelar Lagi Di Liga Champions Hat Maybe Kita Gak Tau Karena Kita Bermain Di Level Legendary Dan We have To Stay Calm We have To Stay Calm Lawan Gimanapun Ya Apalagi Lawan Last Kalau Anda Ingin Membatai Last Maka Anda Harus Bermain Dengan Tenang Tidak Boleh Terburu Buru Masa Susana Sini Defense Harus Diperhatikan Dengan Baik Jangan Sampai Last Bisa Mencuri Point Mencuri Goal Untuk Bapar Mudah Tim Mereka Untuk Lolos Ya Dan Kita Gue Juga Percaya Sama Tim Gua Maka Dari Itu Gua Akan Lakukan Rotasi Di Laga Kali Ini Dan Thank You Juga Reporter Sudah Mau Tanya Tanya Jadi Kita Tergabung Dengan Lazio Dynamo Kiev Dan Juga Last Ya Oke Di Laga Ini Kita Coba Ganti Jersey Oke Jersey Pusus Tiga Champions Dan Mereka Pake Jersey Putih Aja Gak Apa Tim Kandang Weathernya Overcast Oke Good Dan Gue Akan Coba Untuk Mengganti Susunan Pemain Papi Main Zagadu Babu Ganti Tavares Thomas Wice Ganti Bellingham Marco Royce Main Rafa Guerrero Di Sisi Kiri Meran Wadu Menjadi Striker Utama Kita Terus Untuk Back Ada Kurt Zoma Yang Kemeneman Di Zagadu Emre Can Ganti Dulu Sementara Ini Dengan Delany Dahot Gotarud Depends Sorry Sorgen Nazat Dan Jaden Sancho Gue Akan Coba Kasih Debut Untuk Coach Sorry Bukan Coach Tapi Jensen Ya Gue Akan Kasih Debut Ke Jensen Pemain Akademi Dengan Pencapaian Terbaik Saat Ini Yeli Terus Di Tengah Gue Coba Untuk Narrow Murphy Ganti Widget Bellingham Babu Stay Gapapa Pedrosa Belum Gue Ganti Dengan Benjil Well Ikhlas Boleh Gue Tukar Dengan Leon Tengah Pemain Baru Kita Promosikan Dari Akademi Leon Dan Keeper Cadangan Tetap Donnarumma Ngeri Kalau Isiono Mori Atau Siapalah You name it Striker Tetap Erling Kalian Bisa Membantu Dan Langsung Ayo Tanpa Lama Lama Lagi Kita Akan World Stadion Kita Akan Menyaksikan LAS Versus Dortmund Dan Gue Ucapkan Selamat Menyaksikan Ya Ini Adalah LAS Kayaknya Mereka Tim Juara Dari Austria Karena Gue Ingat LAS Itu Kan Dulu Pernah Lawan MU Dan Di Bandai 5-0 Pas Saat Itu MU Lagi Tandang Ke LAS Dan Jadi Gue Masih Ingat Banget Fresh Banget Di Otak Gue Dan Welcome To Austria Kita Menyaksikan LAS Versus Dortmund Squad Yang Cukup Banyak Rotasi Disana Sini Ingat Kita Pasat Tuhan Sligo Rovers Kita Membatai Mereka Dengan Suara Apa Itu Gak Lupa Tapi Banyak Banget Dan Hopefully Kita Bisa Meraih 3 Poin Di Laga Kali Ini Dengan Mencetak Sabay Kaya Yago Dan Kita Kaling At 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 Liga Champions Oke Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih